what's good youtube, halo semua nama gua BRT welcome to series better everyday ini adalah vlog series dimana gua mencoba nurunin berat badan gua 10 kilo dalam waktu 1 bulan update berat badan dulu hari ini udah di 97,9 kemarin di 98an body fat 27 oke ini biasanya nih kalo udah segini nih udah water weightnya abis nih, besok mulai hari ini sih bakalan lebih susah turunnya pastinya karena gak mungkin 3 kilo pure kayak fat atau muscle bisa turun dalam waktu secepat itu but, we'll see hari ini gua bangun dengan tenggorokan yang gatel banget batuk-batuk dari semalam hidung yang mampet, suara yang gak ends terlalu basic gitu equalizernya agak sedikit off kenapa ini terang banget sih bukan covid jadi itu bagus buat yang nonton vlog gua kemarin itu pasti tau, ada bang 8ball kemarin main ke what's good nah, kalo kalian gak tau 8ball di person, gua kasih tau dia itu selain rapper, juga adalah seorang filsafat bro, banyak ilmunya nah kemarin kita lagi ngobrol-ngobrol soal dan bagaimana kita berada dengan situasi yang benar dan ada satu hal yang gua pengen share disini yang gua akan coba terapkan mulai hari ini adalah mengetahui manfaat dari setiap hal yang lu lakukan supaya lu lebih mindful, lebih aware dan lu lebih meresapi apa yang lu lakukan sebenernya simple banget kata kucinya itu cuma pahamilah apa yang sedang kamu lakukan contoh misalnya ini, kopi ketika gua ngopi cuma sebatas ngopi gitu yaudah gua dapetin rasa kopinya enaknya dan gua dapet meleknya tapi kalo misalnya kita coba dalemin gitu, manfaat kopi itu apa aja sih gua sampe googling dulu nih nutrisi pada kopi riboflavin, vitamin B2 asam pantotenat, vitamin B5 mangan dan kalium, magnesium dan niacin terus manfaat kopi bagi kesehatan meningkatkan stamina, mencegah kanker kopi menjaga kesehatan mulut mengurangi resiko diabetes mengurangi resiko penyakit Alzheimer dan demensia ini penting juga nih kopi telah teruji dapat meningkatkan perlindungan terhadap penyakit yang berhubungan dengan negera dari si fuksisaraf mencegah parkinson, meningkatkan mood jadi ketika gua mengetahui manfaat-manfaat dari kopi ini sendiri apa yang gua lakukan dengan meminum kopi ini rasanya tuh jadi lebih nikmat gua ngerasain gua dapetin manfaat yang lebih dari si kopi ini hal sesimpel kopi ini jadi manfaatnya ekstra ketika lu mencoba memahami apa manfaat dari yang gua lakukan yang ini adalah minum kopi jadi siap! dan untuk semua yang menonton series dari episode 1 kemarin mungkin tau gua share gua bakal berenang setiap harinya untuk membantu gua nurunin berat badan jadi ketika gua berenang fokus gua adalah cuma satu aja manfaatnya yaitu nurunin berat badan dengan berenang ini tapi ketika gua merasakan ini adalah 8 manfaat berenang bagi kesehatan tubuh dan mental ini dari Siloam Hospital yang pertama membangun masa otot hal ini karena dalam gerakan renang hampir seluruh otot tubuh bergerak melawan tekanan air maksudnya jadi sekarang ketika gua berenang gua akan lebih mindful dengan gerakan berenang gua dan mencoba mendapatkan manfaat muscle building itu tadi menurunkan berat badan diketahui bahwa berenang selama satu jam mampu membakar sekitar 400-700 kalori obviously tiga kesehatan jantung dan paru-paru empat mengendalikan stres see i didn't know this before perenang terbukti mampu memperbaiki suasana hati serta menurunkan resiko stres dan depresi selain itu manfaat renang juga dapat memperlambat demesia hingga penurunan fungsi berpikir bagi pengidap gangguan kecemasan dan depresi renang diketahui dapat membantu mengurangi gejala stres dan membuat pikiran lebih tenang jika dilakukan secara rutin lima mengatasi saraf kejepit mengatasi insomnia dan baik bagi penderita asma sekarang mengatasi semua informasi ini menurunkan saya akan lebih menyenangkan saya akan mencoba mengatasi ini ke semua yang saya lakukan rekomen teman-teman juga coba lakukan google semua yang Anda lakukan sebelum Anda lakukan apa saja yang Anda lakukan semoga ini membantu sekian saja sharing-sharing pagi ini semoga hari Anda berhasil tapi sekarang baru jam setengah 10 jam jam setengah kurang tetapi saya sudah sangat lapar saya menyebarkannya sedikit terlalu lama jadi yang pertama ini ayam goreng nasi sekitar 500an balik lagi di Pace Jakarta sorry about the mask, I have to wear it I'm not feeling so hot and I don't want to give it to anyone sebelum latihan hari ini, gue pengen bacain komen-komen dari video BetterFeedo yang episode 1 kemarin ternyata cukup banyak ya komen and ada beberapa yang komen-komen yang seru yang pertama ada Muhammad Abimayu request cara bulking berjalan lancar dan perkenalin alat-alat gym dan cara pakenya bang sesuai otot yang dibutuhin I think over the course of the series I will be more specific but for today, gue mau jawab yang basic-basicnya aja dulu ini general advice yang pertama kalau mau bulking do not ever dirty bulk recover-nya susah banget I mean when you're about to cut dari dirty bulking you have so much fat, you're slow you're sluggish karena lu kegendutan kan so don't dirty bulk lu cukup surplus sekitar 200 dari maintenance lu tambah lagi setiap lu udah stuck menurut gue itu bulking yang bener sih jangan jauh-jauh dari kalori maintenance dan protein itu usahakan 2-2,5 gram protein per berat badan every single day if you want like proper bulk kemudian gerakan-gerakannya sih kalau gue try to keep it simple yang basic-basic aja don't over complicate things cukup kuasain 6 gerakan bench press, deadlift, squat, shoulder press pull-ups, sit-ups, leg raises optional lakuin 3-4 set heavy 2-4 reps begitu udah selesai lakuin 2-3 set 8-12 reps buat volume-nya for every single movement and you should be alright Firdaus Romadon gak mau coba intermittent fasting aja bang lamang iya kan lah oh nonton oh dia bales nih wah maaf gak gak denger tadi saya makanya tolong diperhatikan gitu loh vlog saya ya terus ada hostnya Christian Oldi snake juice-nya juga bang so I don't really like doing snake diet snake juice anymore tapi buat hidrasi gue gue masih kok makan garam 1 sendok terus minum air putih sebelum latihan atau ketika gue merasa kayak lagi hidrasi gue kurang bagus aja ya kenapa makan garam? ya buat mengikat cairan ya biar gak ada hidrasi terus ada Mang Didit bilang boxing lagi ngap wah maaf banget bro gue gak ada bakat bakat gue bukan di boxing bakat gue ngerusuh kemudian 2 pertanyaan selanjutnya bukan tentang nge-gym nih tapi tentang kamera ada Kim bilang lensa lu kayak lagi di puncak nih maksudnya bagus apa gak jadinya? apa dengan jadi kayak di puncak tuh adem gitu kelihatannya jadinya Jakarta terus ada LY Gold TV kamera yang ini jelek ngap hiks lu jangan menghina Sony ZV-1 dong he's trying his best dengan ukurannya yang kecil ini ya gue lagi nabung juga sih buat beli kamera full frame tapi gue berjanji sama diri gue di tahun lalu gue gak mau invest terlalu banyak di sesuatu yang belum menghasilkan jadi sekarang menurut gue ZV-1 ini cukup tapi kalau misalnya channel ini pecah lagi di tahun ini baru deh gue bakal invest lagi kamera full frame lensa-lensa yang lebih ajib yang cemik-camik tapi sebelumnya i'm just gonna try and keep making dope content sekian komen hari ini again thank you everybody for showing love and supporting this youtube channel still sekarang gue mau cabut workout it's shoulder day okay so today is shoulder day i'm gonna do some military presses always always start with joint mobilization i'm doing some now with the wooden stick and then i always started out with an empty bar and i would do about 10 to 15 reps and then slowly load up to my heavy working sets after i'm done with my working sets i move on to my hypertrophy 10 to 15 reps i superset that with chin-ups do about 3 to 4 sets i'd finish with the workout i'm at my office right now gue lagi kayak siap-siap mau balik kan ceritanya lagi intermittent fasting nih ya gue rencana ya abis dari sini pengen ngopi terus tahan sampe jam 5 tapi baru makan sambil kerja kan tapi gue liat instagramnya bubu nih kepo gue instagram istitim cinta lagi pamer kan hari ini gak ada buyati gak ada pembantu di rumah lagi masak gak keliatan jelas ya ini ayam mayonnaise cuy kita cut aja langsung ke rumah wow man udah berulang kali hujan-hujan kayak gini merti udah tau lagi musim hujan bukannya beli jas hujan oh my god hello hmm i wish you guys could smell this through the monitor ini bentukannya wanginya mantep banget sih sayang kamu lagi gak ada buyati kok makannya susah banget aku mau sama buyati iya udah buyatinya lagi pulang kamu makan sendiri dong aku mau sama buyati kamu mau sama buyati ini mungkin sekitar 800-1200 kalori ini lebih banyak karena itu mayonaise dan kondensi oh my god kamu membuat mayonaise yang sendiri ini mayonaise yang sendiri akhirnya kamu berhasil setelah kamu gagal mayonaise yang sudah jadi oh mayonaise yang sudah jadi dan kondensi susu kental manis jadi itu lebih banyak es it's okay i can definitely have this as my last meal totally totally ini bisa jadi makan terakhir hari ini hehehe 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 hehehe